Aku ingin mendapatkan kembali uang yang kutamu bersamanya, tetapi dia tidak mengembalikannya dan mengatakan bahwa dia akan membiarkanku mencoba meruntutnya untuk apapun yang aku inginkan. Ketika Kelvin Klein berbicara, para pendatang baru di kerumunan juga kembali sadar, dan mereka ingin tahu mengapa mereka ada di sini. Ketika Kelvin selesai mengatakan itu, kerumunan di bawah semuanya bergumam. Gumaman dari baku tertinggal sangat keras, hingga wajah Yayautomo dan Yasi menjadi semakin jelek. Mereka tidak menyangka Kelvin akan mengatakan hal-hal ini, dan terlebih lagi, mereka tidak menyangka Dekan Armia akan berdiri di samping Kelvin dan tidak menghentikannya. Wajah Yayautomo dan Yasi sangat gelap sehingga bisa digunakan sebagai pintar-pintaris. Terutama Yasi, apa yang dikatakan Kelvin adalah kebenaran sehingga dia sedikit takut. Dia ingin menghentikan Kelvin Klein, karena jika dia membiarkan Bacingan itu terus berbicara seperti ini, pernikahannya dengan keluarga Utomo akan benar-benar tidak mungkin. Kelvin, Bacingan! Kita sempakat untuk berpisah dengan baik-baik. Kenapa kamu memfitnahku seperti ini? Yasi menangis sambil berteriak dengan wajah kesal. Yayautomo berbalik dan memeluk Yasi dengan merat, kemudian menatap Kelvin dengan marah. Kelvin! Yasi sekarang adalah wanitaku. Aku tidak akan membiarkanmu memfitnahnya seperti ini. Tari kebeli apa yang baru saja kamu katakan dan minta maaf padanya. Yayautomo sangat protektif terhadap Yasi Octaviani. Sebenarnya dia tidak terlalu mencintai Yasi. Dia memang mencintainya. Hanya saja tidak terlalu dalam. Alasan mengapa dia melakukan ini karena dengan Kelvin yang memfitnah Yasi di sini. Itu sama saja dengan mempermalukannya, karena Yasi pasangan sekaligus tunangannya dan sudah pasti tidak akan membiarkan hal seperti ini begitu saja. Kelvin, kamu tidak punya bukti. Mengapa kamu membuat sumbarangan? Dan dengan Armia, dia menyumbang paling banyak. Saya tidak percaya. Berapa banyak yang dia sumbangkan? Saya akan menyumbang 1 miliar lebih banyak darinya. Tolong minta dia turun. Kata-kata Yahya untuk membuat dekan Armia menggerukkan gini. Dia adalah penonton yang baik pada saat ini. Seperti orang yang menonton film dengan pangkor dan bola. Yang tidak ingin digagos sampai filmnya selesai. Jadi interupsi Yahya untuk membuatnya sedikit kesal. Jadi dengan wajah datang, dekan Armia maju dan mengambil mikrofon. Rekan mahasiswa, Kelvin Klein menyumbangkan 140 miliar untuk kampus kita. Dan uangnya tiba kemarin untuk pembangunan laboratorium baru. Kata-kata dekan Armia seperti secangkir air yang dituangkan dalam minyak panas. Seketika membuat penonton itu. Ya Tuhan! Berapa banyak yang disumbangkan Yahya Utomo? Aku ingat dia mengatakan di grup alumni bahwa dia menyumbang 10 miliar. 1 miliar lebih banyak dari ini. Mengapa rasanya sangat lucu? Kelvin ini sangat kaya sehingga dia akan menyumbangkan semua uangnya langsung ke rekening. Orang lain menyumbangkan uang secara bertahap. Tapi dia langsung mentransfernya ke kampus. Dia benar-benar kaya. Ya ya? 10 miliar Yahya Utomo juga diberikan bertahap. Itu 6 miliar terlebih dahulu. Dan sisanya baru akan ditransfer ke kampus dalam beberapa bulan. Wajah Yahya Utomo juga sedikit tidak kaget. Dia tidak menyangka Kelvin begitu kaya. Itu 140 miliar. Namun, membeli dan menyumbang adalah dua hal yang sama sekali berbeda. Jika itu dia, dia tidak akan mau menyumbang begitu banyak. Belum lagi dia tidak bisa menarik uang sebanyak itu sekarang. Bahkan keluarganya yang memiliki perusahaan real estate tidak memiliki banyak modal aktif. Dengan Armia, 140 miliar bukanlah jual yang kecil. Sebaiknya Anda memberikannya dengan jelas. Dari mana asal usul uang ini. Jangan sampai itu membuat masalah untuk kampus. Kelvin Klein adalah anak yang miskin. Belum lagi 140 miliar. Bahkan 140 juta saja mengharuskannya untuk menabung selama bertahun-tahun. Kelvin, jangan lakukan itu hanya untuk kesombonganmu sendiri. Pergi dan lakukanlah hal yang legal. Kata-kata Yahya Utomo membuat banyak orang dibuat panggung menerukkan ini. Ya, ada beberapa orang yang, tapi tidak ada yang pernah mendengar anak ini berbisnis. Mereka hanya mendengar bahwa dia mengandalkan menulis novel untuk sumber penghasilan dan itu hampir tidak mencukupi apapun. Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih telah menonton.